Presiden Rusia, Vladimir Putin mengutarakan ada kemungkinan Moskow akan memasok senjata ke Korea Utara. Dia mengatakan, keputusannya merupakan bentuk respons terhadap tindakan barat yang mempersenjatai Ukraina. Vladimir Putin mengatakan Korea Utara bisa menjadi salah satu penerima senjata Rusia. Saya katakan, termasuk di Pyongyang, bahwa kami berhak memasok senjata ke wilayah lain di dunia. Mempertimbangkan perjanjian kami dengan Korea Utara, saya juga tidak mengecualikan hal ini, katanya. Putin dan Kim Jong-un menandatangani perjanjian pada Rabu, 20 Juni 2024, kemarin. Melalui perjanjian tersebut, masing-masing pihak berjanji bakal segera memberikan bantuan militer, jika terjadi agresi senjata terhadap salah satu pihak. Putin mengatakan Moskow berharap kerjasamanya dengan Korea Utara akan menjadi penghalang bagi Barat. Ia menekankan bahwa tidak perlu menggunakan tentara Korea Utara untuk perang di Ukraina. Mengenai kemungkinan menggunakan kemampuan satu sama lain dalam konflik di Ukraina, kami tidak meminta siapapun untuk melakukan hal ini, tidak ada yang menawarkan hal ini kepada kami, oleh karena itu tidak perlu, katanya. Pernyataan tersebut diungkapnya ketika berbicara di depan wartawan di Vietnam pada Kamis, 21 Juni 2024. Ia menginjakan kaki di Vietnam setelah sehari sebelumnya bertandang ke negara sahabatnya, Kim Jong-un di Korea Utara. Sejak dimulainya perang di Ukraina, beberapa analis militer Rusia menganjurkan agar Kremlin melancarkan serangan nuklir. Putin mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk mengubah doktrinya, musuh sedang mengerjakan elemen baru, terkait dengan penurunan ambang batas penggunaan nuklir, katanya. Secara khusus, perangkat nuklir eksplosif dengan daya sangat rendah sedang dikembangkan, jelasnya. Dan kita tahu bahwa ada gagasan yang beredar di kalangan ahli di barat bahwa cara penghancuran seperti itu bisa digunakan, katanya. Menurutnya, hal itu tidak ada yang terlalu buruk. Meski demikian, Putin mengakui Rusia perlu memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Sejak melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, yang ia sebut sebagai operasi militer khusus untuk mengamankan keamanan Rusia, Putin sering berbicara tentang ukuran dan potensi persenjataan nuklir Rusia. Ia juga memperingatkan negara-negara barat bahwa hal ini berisiko menimbulkan konflik global, jika ia mengarungi perang lebih jauh.